Kini bom telah membombardir wilayah hutan hanya untuk menangkap sang harimau. Namun dari balik gua persembunyian, yang kala itu harimau tengah bersembunyi. Ia pun berjalan keluar dan menyaksikan wilayahnya telah diganggu. Sang harimau yang telah muak pun menuju ke sana untuk mengakhiri semua ini. Setelah bom usai mereka menginvasi wilayah hutan, namun asap ada di mana-mana. Dan inilah yang terjadi. Harimau itu seperti hantu, karena hutan penuh dengan asap sehingga menguntungkan sang harimau untuk menyerang balik. Ia mengaum sembari menerkam para tentara Jepang, bahkan mereka semua tidak ada yang selamat melalui informasi sutradara. Bahkan gempuran peluru tidak mempan, karena harimau sudah dibekali rompi anti peluru oleh sutradara. Sehingga harimau itu pun semakin percaya diri untuk menghabisi para tentara Jepang satu persatu. Kini tentara Jepang yang percaya diri itu perlahan tewas oleh terkaman harimau.